Intro Jadi bagi saya sebetulnya Prabowo ini korban Oh iya Korban dari ketamaan seorang Jokowi yang memaksakan Gibran Sehingga Gibran bukan menjadi aset bagi Prabowo Sekarang menjadi beban buat Prabowo Beban bagi Prabowo tapi juga beban bagi Indonesia Sekaligus juga beban bagi demokrasi kita yang Sudah teracak-acak seperti ini Ini sebenarnya ya itu Pak Jokowi ini mohon maaf saya katakan Apa yang dia lakukan sangat di luar konormalan Dan banyak orang itu masih berpikir normal Hanya melihat apa yang tampak Oh saya juga dulu pendukung Pak Jokowi Saya itu sangat hormat dan sangat kagum Dengan pembangunan-pembangunan yang dia lakukan Ya pembangunan-pembangunan jalan tol kita menikmati Tapi ketika kemudian beliau ternyata Begitu saja mengabaikan moralitas dimana anaknya Anaknya itu boleh dikatakan harus mengubah Sebuah regulasi undang-undang yang harusnya ada di DPR Tapi diubahnya di MK dalam waktu hanya beberapa hari Itu sudah luar biasa Dan ternyata sekarang mulai terbuka Dan nanti akan terjadi terbuka lagi mas Ini akan semakin banyak Apa ini sandiwara-sandiwara Atau drama-drama yang Makin lama masih akan terbuka Kalau yang belum terbuka itu masih banyak Oh iya Masih itu masih banyak Kita harus akui Karena memang solid sekali Apa ini kuat sekali Dan direncanakan semua Halo sahabat Indonesia Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast Pada hari ini Sahabat Indonesia Kemarin saya membuat opini yang sangat keras Karena saya kecewa Terkait dengan jalannya pengguliran hak angkat di DPR Yang menurut istilah saya Jalannya seperti siput Sangat-sangat lamban Dan ini berbanding terbalik dengan Gegap gempita Dorongan masyarakat Untuk pengguliran hak angkat Demonstrasi di mana-mana Ada ribuan orang Ada korban Tapi ternyata Respon dari DPR Sangat-sangat Lemah Yang berikutnya kemarin Saya juga mau membahas tentang Bagaimana Harapan kita satu-satunya Hanya di tim hukum Paslon 01 maupun 03 Yang sedang berlaga Di MK Karena ini Satu-satunya harapan kita Untuk masalah angkat Saya tidak tahu Apakah ini harapan ini Akan pupus Atau layu sebelum berkembang Untuk itu Saya akan membahas dengan Pakar komunikasi politik Dari Universitas Erlangga Prof. Dr. Henry Subiakto Mas Henry Pembukaan saya tadi Agak keras ya Saya jujur kecewa Kecewa dengan Yang pertama Masalah kita Bicara hak angkat dulu mas Saya tahu Sahabat-sahabat saya Itu sudah Berjibaku Demonstrasi ribuan orang Bahkan ada perempuan yang Dinjak-dinjak Jadi korban Masuk rumah sakit Hanya ingin mendorong DPR Untuk penguliran hak angkat Waktu itu Dijanjikan setelah Tanggal 20 Maret Sekarang Sudah lebih dari Seminggu Bahkan 10 hari Tidak ada tanda-tanda Penguliran hak angkat Pendapat mas Henry Saya kemarin nulis mas Bahwa memang hak angkat itu Mudah sekali Untuk disabotase Oleh partai politik Ataupun elit politik Karena memang mereka yang Yang apa yang harus Melakukan aktivitas Hak angkat Agak beda dengan Mahkamah Konstitusi Kalau mahkamah konstitusi kan Partai politik Elit politik Tidak bisa Apa ini Cawe-cawe Atau Intervensi Itu sulit Walaupun bisa juga Tapi agak sulit Kalau sudah bergulir Ya bergulir Ini kalau hak angkat Ini memang Ketika Saya mengatakan Ketika ada relasi-relasi Tertentu Antara partai politik Elit politik Dengan persoalan-persoalan Penegakan hukum Seringkali Kadang-kadang Tiba-tiba Lalu berubah Berubah haluan Berubah pendapat Berubah Posisi politiknya Betapa banyaknya Partai politik Yang tiba-tiba berubah Awalnya kan Hak angkat Itu kan Ideal sekali Akan mengungkap Begitu banyak Persoalan pelanggaran Undang-undang Pelanggaran yang dilakukan Oleh pemerintah Ataupun lembaga yang Penyelenggara undang-undang Kan begitu Tapi ternyata kan Yang berbelok Bukan Katakanlah Kita Atau masyarakat Atau opini publik Bukan Yang berbelok Partai politiknya Elit politiknya Ada dua hal mas Perspektif Partai politik berbelok Karena banyak yang berkasus Akhirnya mudah sekali Ditangkap menjadi candera Yang kedua Memang Begitu aktifnya Ini Di eksekutif ini Untuk menjegal Terjadinya Kalau eksekutif aktif Menjegal Itu kan sejak Itu sejak lama Artinya sebelum Sebelum Hak angket ini Digulirkan Ya ketika Pilih pres pun Juga mereka aktif Nah sekarang Memang Mereka mencoba Untuk menghambat Terjadinya Hak angket Dan selalu Selalu yang terjadi Adalah Penegakan hukum Itu sebagai Sarana Alat politik Gitu kan Kenapa saya mengatakan begitu Ini selalu berubahnya Ketika ada kasus Orang dipanggil KPK DCD KPK Misalnya kasus Partai Nasdem Itu berubah kan Gara-gara ada yang Dipanggil Dipanggil KPK Benaranya benar Orang kepercayanya Orang kepercayanya juga Kan gitu kan Ini sekarang Tiba-tiba juga Berubah juga Atau kemungkinan Ada kemungkinan besar PDIP pun berubah Ketika ada kasus Besar mengenai Korupsi timah Di 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 Bangka Belitung Yang melibatkan Ya Pesohor lah Pesohor Apa ini Suami dari Artis Crazy rich Dan sebagainya Saya gak tau mas Kenapa kok Setiap Kalau ada kasus-kasus hukum Tiba-tiba Partai politik itu Tiba-tiba Lalu flip-flop Lalu berubah Bukan Saya pikir begini mas Ini adalah Harus menjadi momentum Untuk introspeksi Partai politik Karena mungkin sumber pendananya Dari begitu-begitu Makanya Makanya Jadi artinya wajar aja Selama partai politik itu Punya relasi-relasi Dengan Sumber-sumber Ekonomi Negara Lalu kemudian disitu Ada penyimpangan-penyimpangan Ya akhirnya yang terjadi Adalah Tersandra Mas Saya kemarin dalam opini saya Mengatakan Sebetulnya saya Keinginan saya ini Mungkin mewakili Sebagian rakyat ini Atau katakanlah 62,2% Rakyat yang sesuai dengan Ditbang Kompas Mengingat hak angket Yang saya inginkan itu Ada pesan politik Pesan politik Di dalam era Pak Jokowi Bahwa ada sejarah Bahwa dia pernah Menerima hak angket Karena adanya Indikasi kecurangan Dalam penyelenggahan Pilpres Meskipun saya tahu Dalam Pelaksananya nanti Lama Lama dan itu Hasilnya sih Belum tentu juga Abstrak Tapi pesan politiknya penting Itu pun Setuju Memang begitu Memang sebenarnya Kalau kita mau Bicara mengenai hak angket Kan pertama Harus diusulkan Dua fraksi 25 orang Dua fraksi Simple sebetulnya Simple kan Kemudian Masuk ke Pariporna Disetujui Dan yang hadir 50% lebih Ternyata kan Tidak mudah Ternyata tidak mudah Dan kita tahu Sebenarnya Kalaupun itu Sudah sampai tahapan itu Itu juga Tahapannya masih panjang Jadi Hasilnya juga Cuma Merupakan Konklusi itu Merupakan pendapat DPR saja Tapi kayaknya Kok takut gitu loh Kalau saya bilang itu Ya harap Mungkin Teman-teman DPR Tidak sadar Tidak sadar bahwa Ini sebetulnya adalah Political message Yang harus diberikan Kepada Presiden Bahwa Anda ini Diduga Melakukan Kecurangan Dalam penyelenggahan beli pres Meskipun Belum terbuktikan Dan itu kan Kalau ada pansus Ada segala macam Dan itu bagi saya Sebenarnya Kalau yang ideal itu Memang Hak angker Terus terang Kita kan tahu Kalau mahkamah konstitusi Itu seringkali Dilihat sebagai Mahkamah kalkulator Yang hanya Ngitung angka-angka Maka kan Kalau mau dibuka Hal-hal yang selama ini Jadi Diskursus Di masyarakat Tentang Bansos Tentang sireka Tentang Itu kan banyak sekali nih Harusnya diangket gitu Oke bener Setuju Tapi Harapan kan Tidak selalu Menjadi kenyataan Oke masalah sireka Sireka itu Saya mendengar Ada klausul kerjasama Antara ITB Sebagai developer awal Sireka dengan KPU Bahwa Ada beberapa Klausul yang Tidak boleh Dipublikasikan Oleh kedua bulan biak Di publik Nah Yang bisa ini kan DPR sebetulnya Yang mengungkap Ada apa Karena Di awal Developernya itu bagus Lalu Berikutnya Ternyata Dimodifikasi oleh Developer lain Atau mungkin Dikasih backdoor Pintu belakang Akhirnya Terjadi sekian Nah Ini masalah sireka Nah Satu lagi mas Yang penting Saya minta-minta Pendapat dari mas Henry Tanggal 20 Maret 2024 KPU Mengumumkan Seperti kita duga Angkanya tidak berubah Persis dengan angkanya Kudari Kalau bulan Januari 5 Januari ya 5 Januari Persis sama Oke Sama dengan Quick Count Sama dengan segala macam Nah Yang menarik KPU tidak menggunakan Sireka Dia menggunakan Rekapitualisasi berjenjang Ya Tapi isinya sama Itu 100% Nah Problemnya adalah Sebelumnya Sireka Dihentikan Itu masih 80% Problemnya ini kok Sama Angkanya sama Apa yang terjadi ya Itulah justru sebenarnya Kenapa hal seperti itu Harus dipanggil Oleh DPR Untuk dijelaskan Termasuk ITB dipanggil Termasuk KPU-nya Atau katakanlah Penyelenggarasi rekap lah Kalau KPU dianggap independen ya Katakanlah begitu Penyelenggarasi rekapnya Karena bagaimanapun juga Ini merupakan Persoalan-persoalan Yang diduga Ada pelanggaran-pelanggaran Terhadap undang-undang Kan begitu Nah oleh karena itu Dengan adanya sekarang Maju-mundur Flip-flop Karena Para politisi Dan partai politik Gak jelas Ya Masyarakat tentu kecewa Dan sekarang begini Mas Rundui Awalnya saya mengatakan Bahwa MK itu Sebenarnya adalah Banser Karena yang diharapkan Betul itu Hak Angket Sekarang MK Menjadi Tumpuan utama Tumpuan utama Negeri ini Hanya bisa Diselamatkan Oleh Integritas Dari para hakim-hakim MK Kalau hakim-hakim MK itu Punya integritas Punya Apa Katakanlah Apa Keadilan ya Mewakili Tuhan Untuk menyelamatkan Atau menjaga Konstitusi Indonesia Dan demokrasi Indonesia Insya Allah Dia bisa kita harapkan Untuk menjadi Ya katakanlah tadi Sebagai hal yang utama Menggantikan peran DPR Mohon maaf Kalau nanti Ternyata MK nya juga Tidak bisa kita harapkan Ya sudah Indonesia sudah Habis Rubar Rusak Baik itu demokrasinya Hukumnya Maupun juga politiknya Di DPR Mas Saya Sependapat Karena bagi saya MK ini adalah Guardian Constitution Bukan hanya Guardian Constitution Tapi juga Guardian of Indonesia Guardian of Indonesia Karena Karena sekarang ini Sama seperti Mas Denri Satu-satunya Harapan kita MK Hanya di MK Hanya dengan Delapan Anggota Hakim MK itu Dan saya berharap MK ini Mempunyai Kesadaran moral Kalau dia Menyelamatkan Katakanlah Menyelamatkan Upaya mereka Menyelamatkan Citranya MK Sekaligus Dia akan menyelamatkan Indonesia Saya selalu Berkatakan Berkali-kali Dalam opini saya Bahwa Ini adalah Golden Momentum Untuk mereka Untuk menyelamatkan MK Tapi sekaligus Menyelamatkan Indonesia Tapi kalau Mereka ternyata Tersandra juga Mereka ternyata Juga Hampir sama Dengan politisi-politisi Kita Mentalitasnya Ya sudah Indonesia Setback Seperti sebelum Reformasi Dan Mas Mas Rudi Saya sebenarnya Kira-kira Bulan Oktober Atau November Saya pernah mengatakan Indonesia ini mengalami Menghadapi sebuah persoalan Yang Tidak normal Tapi Banyak orang itu Menghadapinya Dengan cara-cara normal Meresponnya Dengan cara normal Dan benar-benar ini Tidak normal Tidak normal Keadaan politiknya Tidak normal Lembaga-lembaga politiknya Semua rusak Tidak normal Tidak normal juga Partai politiknya Apalagi presidennya Mas Sudah Mas Tanggal 17 Oktober 16 Oktober Atau 17 Oktober 2023 Itu Lima Pilar MK Roboh Mas Ada Empat Yang Yang bertahan Kalau MK Sekarang ini Mas Tidak seperti Yang kita harapkan Itu Sembilan Pilar Di MK Roboh Artinya Kepercayaan publik Hancur Lebur Pada MK Karena Mas Jujur ya Semua orang tahu Kecurangan dari hulu Sampai hilir Semua dilakukan Secara terbuka Telanjang Oleh penguasa Nekat bahkan Saya katakan Ya Oleh Presiden Jokowi Dan kroni-kroninya Dan itu disampaikan Secara gamblang Oleh Pak Ganjar Oleh Pak Anies Oleh Pak Mahfud MD Dan Semua Penasihat hukumnya Saya mencermati Seluruh Kalimat-kalimatnya Semua Hanya tentang Jokowi Jadi Bagi saya Sebetulnya Prabowo ini korban Oh iya Korban dari Ketamaan Seorang Jokowi Yang memaksakan Gibran Sehingga Gibran bukan menjadi aset Bagi Prabowo Sekarang menjadi beban Buat Prabowo Beban bagi Prabowo Tapi juga beban Bagi Indonesia Sekaligus juga beban Bagi demokrasi kita Yang Sudah teracak-acak Seperti ini Ini sebenarnya Ya itu Pak Jokowi ini Mohon maaf Saya katakan Apa yang dia lakukan Sangat di luar Kenormalan Dan Banyak orang itu Masih berpikir normal Hanya melihat Apa yang tampak Oh saya juga dulu Pendukung Pak Jokowi Saya itu sangat Hormat Dan sangat Kagum Dengan pembangunan-pembangunan Yang dia lakukan Ya Pembangunan-pembangunan Jalan tol Kita menikmati Tapi ketika kemudian Beliau ternyata Begitu saja Mengabaikan moralitas Dimana anaknya Anaknya Itu Apa Boleh dikatakan Harus mengubah Sebuah regulasi undang-undang Yang harusnya ada di DPR Tapi diubahnya di MK Dalam waktu Hanya beberapa hari Itu sudah luar biasa Dan ternyata Sekarang mulai terbuka Dan nanti akan terjadi Terbuka lagi Mas Ini akan semakin banyak Apa ini Sandiwara-sandiwara Atau drama-drama Yang Makin lama Masih akan terbuka Kalau yang belum terbuka Itu masih banyak Oh iya Masih Itu masih banyak Kita harus akui Karena memang Solid sekali Apa ini Kuat sekali Dan direncanakan semua Tapi saya Di sisi lain Mas Saya harus ngomong Bahwa ini adalah Momentum DPR untuk introspeksi diri Ya Selama 5 tahun terakhir kemarin DPR Begitu banyak Diberikan kemewaan Lalu pemerintah Akhirnya yang terjadi Semua Undang-undang Inisiatif Pemerintah Lolos Begitu saja Minerba Undang-undang cipta kerja Revisi KPK Semuanya Dijalankan oleh DPR Dan tidak ada kontrol Sebagai contoh Yang membuat saya Kecewa dengan DPR Mohon maaf nih Koreksi kalau saya salah Bulan Oktober Tahun 2023 Jokowi Merubah Pos Penganggaran Bansos Ya Itu kan sudah ditentukan Di undang-undang APBN Ya kan Tanpa seijen DPR Dan digilembungkan Menjadi 497 triliun Oleh Perjian Jokowi Untuk Perlindungan sosial Dan tidak Melalui Kemensos Suara DPR Mana Jadi artinya Kemarin Pada saat Saya mendengar Rapat-dengar Pendapat Antara Komisi 6 atau berapa Dengan Kemensos Komisi 4 atau 6 Dengan Kemensos Dengan Menteri Saya ketawa Saya Kenapa Tidak sekarang Kenapa Tidak kemarin-kemarin Bulan Oktober Pada saat Pak Jokowi Membuat Pembengkaan Tanpa izin Banyak yang terlambat Menyadari Bukan menyadari Mas Ini masalah hukum Oh iya Kalau kita Kalau kita kan Menyadari Banyak orang yang Hukum itu dianggap Bukan terlalu Hal yang terlalu penting Lalu mereka terlambat Bahwa ini semuanya By design Terkait dengan Pemilu yang Belum tentu Menguntungkan Para anggota DPR Awalnya kan mereka Menganggap ini Akan untuk Memback up Skenario yang sama Dengan skenario-skenario Atau keinginan Dari DPR Atau dari partai-partai Yang ada di DPR Ternyata tidak Mas Akhirnya yang terjadi Seperti sekarang Politik gentong Bambi Itu kan sudah dilaksanakan Mulai bulan Oktober November Desember Artinya mas Harusnya DPR waktu itu Sudah mulai Mengontrol Mengingatkan Belum ada suara-suara Tapi gini mas Mas Rudy Sekarang kalau saya Harus ditanya ya Siapa yang akan Kita harapkan Tadi kan Yang saya katakan MK Ada satu lagi Yang harus kita harapkan Prabowo Bagaimanapun juga Pak Prabowo ini Juga harapan Karena dia tahu Apa yang terjadi Dan dia tahu Bahwa dulu 2019 Mungkin juga Apa yang dilakukan sekarang Ada hal-hal yang sama Walaupun tidak Apa harapan Anda Untuk Prabowo? Kalau Prabowo jadi presiden Minimal dia Kita harapkan Untuk tidak Menjadi bagian dari Jokowi Tidak meneruskan Apa yang menjadi Keinginan Pak Jokowi Karena kalau Kalau saya Saya agak-agak Mendebat Agak susah Susah Kenapa? Pak Jokowi Sudah terlalu memasang Banyak ranjo Untuk Prabowo Tidak disadari Golkar Iya kan? Golkar Pak Prabowo Pertanyaannya Partainya bukan Pemenang pemilu Pemenang nomor tiga Iya, iya Mas Henry Perlu saya ingatkan Pada saat Pak Jokowi Melakukan puluti Gentong babi Siapa yang menjadi Proksi di lapangan Salah satunya Bukan Gerindra Golkar Sehingga Golkar naik Luar biasa Iya Ini luar biasa Jadi artinya memang Saya justru Tetap berharap Bahwa MK MK Petitum dari Tim hukum Kosong tiga Itu saya sangat hargai Saya setuju itu Yang pertama Batalkan pemilu Tolak pemilu Yang kedua Diskualifikasi Kosong dua Yang ketiga Pemilu ulang Paling lambat Tanggal 26 Juni Hanya Kosong satu Kosong tiga Betul Mas Rudy Artinya Apa Hai Istilahnya Harapan tinggi Harapan yang tinggi Idealnya itu Memang MK Tapi kalau misalnya MK itu Kemudian ternyata Tidak seperti yang kita harapkan Kita ini kan harus siap juga Tidak seperti yang kita harapkan Maka Mungkin masih bisa Ke Pak Prabowo Cuma ini memang Risikonya besar sekali Karena kita tahu Bahwa Pak Prabowo Memang Dia Posisinya sekarang Boleh dikatakan tadi Partainya juga Hanya 13,5% Itu kan Kemudian Partai-partai besar Sudah dikelompokkan Sudah dipegang oleh Pak Jokowi Nah Ini mungkin Bisa saja kerjasama dengan PDIP Misalnya begitu Tapi itu Itu World Skenario Skenario yang buruk Itu sebenarnya Skenario yang Tentu saja High bro nya Itu adalah MK Membatalkan itu Kalau itu Benar-benar ideal Dan masyarakat akan Tahu persis Bahwa MK Memang masih bisa Menyelamatkan Indonesia Harus mengatakan Pak Prabowo Menurut saya Analisi saya adalah Salah satu Kurban Jokowi juga Kenapa Pada saat setelah saya Pilpres Pak Jokowi Ada rasan-rasan Itu Konsepnya A1 Yang saya dengar Akan membentuk Semacam barisan nasional Versi Indonesia Versi Jokowi Tanpa Gerindra Tanpa Gerindra Makanya itu Tanpa Gerindra Apalagi Nasdem Demokrat PKS sudah diikat Itu Dan ini Kalau hanya kerjasama Parlemen antara Gerindra dengan PDIP Saya sih gak ada masalah Kalau di Parlemen Tapi yang paling penting Elit-elit PDIP Harus fokus Di MK dulu Harusnya begini Kalau bisa sekarang Angket dulu Saya justru makanya gini Kenapa saya bilang Ada yang menyinggung Pak Prabowo Pak Prabowo ini korban Pak Prabowo Kalau Anda ingin membuka Persoalan keburukan Yang begitu Carut-narut ini Maka dukunglah PDIP Atau katakanlah PKS Kalau ada Atau partai apa Yang akan membawa Hak angket Jadi hak angket itu Jangan dimatikan Nah itu Itu sebenarnya disitu Kalau itu dibuka Itu didukung Ini keren Tapi kalau tidak Ya memang Satu-satunya Cuman MK Saya tertarik dengan Ide dari Salah satu guru besar Di UI Prof. Sulis Di waktu ditanya People Tribunial Jadi pengadilan rakyat Itu bisa kita buat Kalau Kalau memang Semua saluran Formal sudah mampet Sudah tidak bisa Diharapkan fungsinya Secara optimal Pengadilan rakyat itu penting Itu seperti yang di Gajah Mada kan Juga teman-teman Gajah Mada juga Pengadilan rakyat Tapi itu Saya setuju sih Boleh-boleh saja Cuma resikonya kan Kasian juga Kalau misalnya Rakyat harus berhadapan Dengan aparat keamanan Mas Tunggu dulu mas Kita kasian Kecuali Kalau Aparat keamanan Itu juga terketuk hatinya Melihat kondisi Indonesia Seperti ini Itu loh Itu yang harus Diingatkan Itu aja Jangan sampai rakyat Yang jadi korban Itu aja Saya berharap Ada reformasi Jadi dua Dengan Dengan korban Yang sangat minimal Karena Apapun terjadi Pada waktu kita Merobohkan Resimu order baru Itu memang ada korban Tapi terlalu parah Karena Terlalu banyak yang bermain Tricky disini Nah Saya harapkan yang terakhir ini Lebih elegan lah Lebih elegan Karena Spotlight Apalagi sudah ada HP sekarang Ini mungkin Tidak bisa Seperti dulu lagi Lebih banyak Banyak Indikap-indikap Yang harus jalankan Tapi Minimal saya tahu Bahwa Harusnya Pimpinan TNI Maupun Polri Menyadari Bahwa dia ini Adalah TNI Dan Polri Dari rakyat Untuk rakyat Polri rakyat Untuk rakyat Harusnya dia Mengayomi rakyat Dan politik TNI Polri adalah Politik negara Bukan politik presiden Bukan politik penguasa Itu harus disadari Mas Itu yang kita harapkan Tapi kalau kita melihat Katakanlah Petinggi-petingginya itu Mantan ajudan Mantan Mantan Teman-teman Teman-temannya Atau ada relasi-relasi khusus Ya mudah-mudahan Walaupun seperti itu Terketuk jiwa Apa Jiwa Kenegaraannya Dan jiwa Sebagai aparat negara Itu aja Itu yang kita harapkan Jangan sampailah mas Indonesia ini Saya tahun 98 itu Melihat dan saya Menyaksikan bagaimana Rusaknya Banyak sekali infrastruktur Dan korban-korban rakyat Dimana-mana Tapi memang Jangan sampai Kalau bisa Jangan sampai terjadi Tapi kejoliman ini Tidak boleh dibiarkan Itu betul Itu saya setuju Dengan cara apapun Bahwa ini Berbahaya Kalau ini Kalau katakanlah Mohon maaf Kita hope to best Tapi prepare the worst The worstnya Ternyata MK tidak seperti Yang kita harapkan Roboh pilar-pilar MK Yang terjadi mas Kita setback Puluhan tahun Dan jangan harap Indonesia mas Kita akan Lebih banyak Persoalan Sudah Rakyat akan sulit Untuk percaya Dan bahkan banyak Chaos-Chaos dimana-mana Mas Zaman Orde Baru Kita tahu Kita kan sama-sama Orde Baru Yang terjadi adalah Represif secara fisik Sekarang ini Represif juga Secara Dikuasai semua Akses-seks kekuasaan Plus Politik populisme Istilahnya kalau sekarang ini Autoritarianism demokrasi Demokrasi otoriter Tapi dibungkus dengan demokrasi Atau fake demokrasi Fake demokrasi Fake demokrasi Jadi Ini menurut saya Benar Ini replikasi Dari Orde Baru Ditambah dengan Politik populisme Orde SBY Zaman tahun 2009 Ini diperbesar oleh Pak Jokowi Jadinya sekarang ini Nah mudah-mudahan Mudah-mudahan Partai-partai juga Menyadari Menyadari Dan introspeksi Sekaligus juga Tapi kalau saya Persimis mereka sadar Karena kepentingan Dan mereka kadang-kadang Dan mereka kadang-kadang Takut kalau kebongkar Aib dan celanya Yang mereka lakukan Atau relasi-relasi Yang mereka lakukan Jadi kita sepakat ya Oh sepakat Harapan kita ke MK Harapan kita MK Hanya MK yang bisa Menyelamatkan Indonesia Sekaligus Menyelamatkan citra mereka Terakhir 1-10 Harapan Anda untuk MK berapa persen Untuk mengabulkan Mohon maaf 7 Terima kasih Mas Yoni Sahabat Indonesia Mas Henry Membelikan harapan Angka 7 MK akan mengabulkan Permohonan dari Pasron 01 Maupun 03 Ada Sebetulnya tuntutnya Hampir sama Yang pertama adalah MK diminta Untuk membatalkan Pengumuman KPU Tanggal 20 Maret 2024 Yang kedua Diskualifikasi Pasangan 02 Prabowo Gibran Karena cacat administrasi Cacat moral Cacat etika Dan banyak lagi Yang ketiga Pemilu ulang Yang hanya diikuti oleh Pasangan 01 03 Paling lambat 26 Juni 2024 Ini harapan saya Mas Henry Memberikan skor 7 harapannya Saya Memberikan skor 8 Mudah-mudahan Ini harapan indah Kita mengetuk hati Hakim MK Nurani Hakim MK Tegakkan kembali Pilar-pilar Mahkamah Konstitusi Yang roboh Yang dirobohkan Oleh Paman Usman Kemarin Dan ini adalah Kesempatan emas Bagi Hakim MK Di bawah Pimpinan Pak Suhartoyo Untuk kembali Menegakkan Marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Bukan hanya MK yang diselamatkan Tapi demokrasi Tapi reformasi Dan yang diselamatkan adalah Indonesia Terima kasih Kita bertemu kembali Dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!